selamat datang di hangout online UMK Mologi barengan dengan gue Gifari dan juga bersama dengan guest ataupun teman-teman gue juga yang ada di komunitas UMK Mologi ataupun elo yang saat ini sedang menonton dan belum terlibat dalam komunitas UMK Mologi join aja gratis tentunya gak ada penghutang biaya apapun yang ada kita malah ngobrol-ngobrol sharing ilmu barangkali lo punya masalah dan kita yang ada di komunitas bisa come up dengan solusinya jadi kalau lo saat ini menonton di IG live either gue Bang Fahri ataupun juga UMK Mologi silahkan aja DM atau tuliskan saja di komen untuk lo bisa join dengan komunitasnya juga free, completely free bahkan kalau lo punya masalah yang lebih serius lagi lo butuh analisa data terhadap perusahaan lo atau lo butuh tips spesifik untuk bisa menumbuhkan dan membangun perusahaan lo atau usaha lo lebih jauh lagi kita bisa provide itu tapi untuk saat ini juga selain UMK Mologi ada di Instagram ada di Youtube juga lo bisa lihat konten-konten yang menarik disana yang bisa membantu lo bertumbuh dan punya mindset sebagai seorang entrepreneur atau pengusaha baik apapun profesi lo saat ini berapapun usia lo gak ada kata terlambat untuk memulai untuk saat ini gue akan sapa dulu gue sekarang sudah bersama dengan Brata Karta Sasmita Assalamualaikum Waalaikumsalam gue langsung otomatis setup Salam Takzim nih soalnya nih abis begitu jadi gue dan Bang Brata ini pertemuan pertamanya itu adalah dalam sebuah kompetisi ya Bang ya betul kita sempat ketemuan di Abang None saat itu di tahun 2009 dan saat itu kita mengenal satu sama lainnya gue sebagai anak kampus kuliahan biasa yang suka audisi dan casting-casting dan Bang Brata saat itu positioning sebagai apa tuh Bang? gue profesional ada profesional ya apa aja tuh mungkin gue lebih tua ya gak usah ngomongin umur masalahnya kalau umur lo lebih tinggi daripada gue gue yang minder dengan look lo yang lebih wadaw daripada gue apalagi sekarang nih sebenernya kalau misalnya teman-teman juga udah lihat postingan-postingan di G-Store di UMK Emologi Bang Brata ini terlibat dalam bisnis, skincare, dan produk-produk kecantikan ya Bang? ya personal care, skincare lebih cenderung ke arah aesthetic care gitu lah ya nah sebelum kita lanjut tentunya kalau sama gue udah sering ngobrol-ngobrol nih teman-teman yang nonton di IG Live tapi kalau misalnya sama Bang Brata boleh sedikit introduction mungkin berawalnya dari mana sehingga bisa punya keterlibatan sama bisnis yang satu ini dari awal dari jaman Abang None juga boleh Wak? oke jadi gue cerita dulu pokoknya long story short gue kan lagi bikin bisnis susah jadi kayak gue lagi mencari kolom-kolom yang tepat nih community session yang tepat banget buat gue dan gue ketemu banget tiba-tiba Bang Fari itu spill semua kegiatannya dia sama UMKM U-U-M-K-Mologi ya benar oke masih beribat karena gue baru join ya ya memang dari namanya supaya lebih emphasize di UMKM bahwa kita emang pengen Indonesia nih sebagai bangsa semua baru punya mindset untuk membangun usaha lah gitu dengan passionnya masing-masing pastinya nah benar-benar nah jadi kayak wadah ini tuh kayak menurut gue adalah wadah yang tepat ketika gue mau mau kayak masuk ke dalam dunia kayak perbisnesan jadi kayak memang selain gue harus punya kolam yang positif gitu ya supaya encourage diri gue juga terus kayak nambah insight yang mau juga buat pelaku bisnis gitu ya memang ini tuh ketemuan Fari itu adalah ketemuan yang tepat gitu gue cuma nanya sebenernya Fari gue tertarik deh sama activity lo nih tiba-tiba gue diundang untuk langsung jadi kita ngobrol bareng gitu nah ini thank you for having me sih pertama-tama pertama-tama ini first of all thank you for having me udah kayak abang lo nih awal-awal ya ya lo boleh cerita-cerita sedikit lah karena kan ya kita disini kan ngobrol aja hangout sambil mungkin sedikit nostalisi benar-benar gue tau banget lo waktu itu saat kita ikutan kontes yang sama itu gue berpikirnya tentunya lo sudah kayak lebih lama sebagai professional MC barangkali tapi lo juga ikut pageant yang lainnya jadi saat itu pun gue tidak menyangka bahwa orang-orang yang seumuran gue ini udah sejauh itu advance in life-nya sebenernya waktu itu kegiatan lo apa? di tahun 2009 itu bang? 2009 gue ini gue masih ini kok 2009 tuh gue baru lulus kuliah baru lulus kuliah terus lo udah mencoba profesional tapi udah di dunia TV ya oke gitu tapi bukan di depan TV karena gue baru mulai masuk di depan TV 2011 oke gitu jadi kalau 2009 masih di belakang masih di belakang masih corporate slave lah oke oke sampai sekarang juga masih tapi kayaknya mau coba dari zona nyaman ya gitu nah kalau saat itu lulusan jurusannya boleh dikasih tau? gue itu majornya double degree communication sama di cafe design communication visual jadi talking sebut dunia itu di tahun itu tuh lagi hippie-hippie banget dunia komunikasi kan jadi dunia branding mulai masuk PR masuk terus orang juga udah mulai mulai e-commerce kayak gitu-gitu digital marketing segala macet itu jadi membuat sebuah kata tarikan buat gue sih gitu jadi sebenernya waktu itu pun di tahun 2009-an itu tuh saat lo sudah lulus kuliah jurusan yang lo tempuh memang kepake banget sama pekerjaan-pekerjaan yang lo aiming ke depannya kepake-kepake puji Tuhan Alhamdulillah banget semua yang gue pake tuh relate gitu jadi ilmunya memang bener-bener kepake walaupun lagi tuh gue belum bikin career path gue mau kemana gitu jadi kayak ketika lulus kuliah mungkin dari 100% mungkin hanya ya mostly di atas 50% orang kayak bener-bener gue kerja-kerja aja gitu belum mikirin gue mau punya grand planning gue mau kemana gitu sampai akhirnya since that moment menemukan satu kayak tu titik kerjaan yang menurut gue memang itu gue banget jadi kayak udah gue mulai menentukan nih kayaknya gue kalau mau coba keluar dari disiplin ilmu gue kayaknya agak susah juga ya gitu tapi gue ambil mencari hal-hal yang memang bisa gue kerjain gitu sesuai dengan kapasitas gue sih saat itu tapi saat itu pun bayangkan itu masih usia di 20 early 20s ya apakah lu udah decide saat lu kuliah sorry kenapa? apakah lu udah decide saat lu kuliah gitu ya bahwa lu akan ngejar karir yang seperti ini nih karena kalau dulu kan kita termasuk terbatas gitu ya untuk informasi untuk secara digital tuh akses-akses ke profesi ataupun pekerjaan yang kita udah bisa aim dari kuliah karena sejujurnya setelah selesai kuliah pun banyak dari kita yang agak bingung nih mau ngejar jadi profesional atau mau berupaya untuk buka usaha sendiri mungkin kita adalah salah satu orang yang punya privilege lebih ya Bang Fary mungkin karena kita networkingnya terbangun karena kita berada di lingkungan yang menurut kita networkingnya cukup oke misalkan kayak kita gak dipungkirin lah kalau kita gak apa ya banyak banget kenalan sama orang-orang pemerintahan ataupun stakeholder yang cukup oke gitu di belakang kita karena mungkin kita bermain lingkungannya di situ jadi itu mungkin salah satu privilege karena kita ikut abang nonnya ataupun aktivitas lainnya yang cukup menunjang untuk karir pet kita menurut gue sih itu awal mulanya ya tapi kalau lo tanya saat ini apakah gue pernah berpikir untuk sampai di posisi saat ini ini tuh adalah kayak beyond of my imagination banget beyond belief gue dan segala macem sampai akhirnya kayak blessing aja jadi dipertemukan sama rekan bisnis gue saat ini gitu berarti kalau itu bisa disederhanakan ya temen-temen juga yang lagi nonton ini gue juga sambil buka-buka di IG live-nya kalau misalnya mau ngasih komentar bisa langsung-langsung aja nanti gue bacain juga mungkin mau ngasih sapa-sapaan mau ada yang ditanyain langsung ke Bang Bratai nanti karena ini juga kita masih fresh banget baru mulai ya untuk ngobrol ya jadi kalau misalnya untuk lo bisa menentukan pada saat lo bahkan masa-masa kuliah atau bahkan saat mengambil jurusan berarti tuh lo udah one step ahead head of everyone else jadi sungguh bagus sekali kalau lo bisa menerapkan kedewasan itu mentality itu bahkan dari usia yang sejak dini ya termasuk ya kalau misalnya di masa-masa kuliah nah balik lagi juga ke obrolannya gimana nih sampai di titik yang ada saat ini bagi seorang Bang Bratai yang awalnya adalah mengejar professionals yang di belakang layar untuk televisinya boleh di-share pengalamannya jadi di 2009 gue baru mengelola sebuah apa ya building besar banget sebuah kayak mall mall besar banget tematic mall tapi tematic mallnya gak sukses akhirnya karena mungkin ideation gue saat itu tuh cukup pokin dan bisa diterima shifting dari tematic mall yang sulit untuk bisa didobrak terus akhirnya balik lagi sih ketika lo yakin dan lo ya lo mau doing something udah lo yakin aja fokus gitu lo bisa lo bisa akhirnya ya mungkin CEO-nya ngeliat itu tuh bisa terbranding dengan baik karena gue menerapkan ilmu-ilmu yang ada di perkuliahan gue since that moment kayak kayaknya memang ini dunia gue nih dia